Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilid 87, tamat. Begitulah jiwa kesatria Xiaohang, baru saja dia terhindar dari kepungan pasukan Liao, sekarang dia sudah lantas menguatirkan keselamatannya Yalu Hang Ki. Melihat pasukan Liao mendadak ditarik kembali, segera para anggota Kaipang berteriak-teriak, tapi karena tiada perintahnya Xiaohang mereka tidak berani sembarangan mengejar dan membunuh musuh. Waktu Xiaohang Mi lompat dan berdiri di atas kudanya untuk memandang jauh ke bagian belakang pasukan Liao, dilihatnya di sana banyak berkibar panji-panji warna putih, di udara pun terjadi hujan panah dan perajurit Liao banyak yang terjungkal jatuh dari kudanya. Akhirnya sadarlah Xiaohang, ah, kiranya adalah kawan-kawanku dari suku Nuchen yang telah tiba. Entah dari mana mereka, ilmu memanah pemburu-pemburu Nuchen itu sungguh sangat liai, mereka pun sangat gagah dan tangkas di medan perang. Setiap seratus orang mereka terbagi menjadi satu pasukan kecil, dengan menunggang kuda mereka berteriak-teriak terus menerjang ke tengah. Karena diterjang secara mendadak, seketika barisan perajurit Liao menjadi kacau balau. Pula suku Nuchen itu memang tangkas dan gagah berani, Panglima Liao dapat melihat gelagat, ia khawatir digencet pula oleh pasukan yang dipimpin Xiaohang, maka cepat-cepat ia memberi tanda menarik mundur pasukannya. Hoan Hwa berpangkat suma atau menteri urusan perang, maka dia mahir ilmu kemiliteran. Ia melihat ada kesempatan bagus, segera katanya kepada Xiaohang, Xiaohang Taiong, lekas kita serbu saja, inilah saat yang paling bagus untuk menghancurkan musuh. Tapi Xiaohang hanya menjeleng kepala saja. Jarak dari sini ke Ganbonkoan terlalu jauh, kalau kesempatan bagus ini tidak kita gunakan untuk menghancurkan pasukan Liao, kelak tentu akan membahayakan malah. Demikian kata Hoan Hwa pula. Apalagi jumlah musuh terlalu banyak dan jumlah kita sedikit. Kita belum tentu dapat mengundurkan diri dengan aman dan selamat, namun Xiaohang tetap menggeleng kepala. Sungguh Hoan Hwa tidak habis mengerti. Pikirnya, Xiaohang Taiong tidak mau menyerang dan membunuh musuh, jangan-jangan dia masih berharap kelak akan dapat memperbaiki hubungan dengan Raja Liao, dalam pada itu terlihat orang-orang lucen dalam kelompok-kelompok kecil dengan telanjang setengah badan, ada yang bermantelkan kulit binatang, masih terus menerjang musuh sambil menghujani panas sehingga musuh kalang kabut. Ada lebih seribu orang prajurit Liao yang tidak sempat masuk seluruhnya ke dalam kota, semuanya telah dipanah mati di bawah benteng kota. Pemburu-pemburu lucen itu kalau habis membunuh musuh segera buah kepala seng korban dipengal olehnya dan digantung di sabuknya. Maka di antara orang-orang lucen itu ada yang membawa puluhan buah kepala yang penuh tergantung di tinggangnya. Para kesatria sudah banyak berpengalaman dalam pertarungan sengit, tapi pembunuhan secara kejam dan biadab seperti orang-orang lucen ini baru pertama kali ini dilihatnya. Keruan mereka terkesiap. Tiba-tiba di antara pemburu-pemburu lucen itu muncul seorang lelaki tinggi besar sambil berteriak-teriak, Siaw Toako, Siaw Toako, Wanyan Akut telah datang membantu engkau berkelahi dengan orang Cidan. Kiranya dia adalah saudara angkat Siaw Hang ketika bertemu di pegunungan Tiampek, kesan dahulu, yaitu Wanyan Akut dari suku lucen. Sungguh girang Siaw Hang tak terkatakan, cepat ia memapak maju, kedua orang lantas saling rangkul dan berjabat tangan dengan terharu. Siaw Toako, dahulu engkau telah pergi tanpa pamit, sungguh aku sangat khawatir dan rindu sekali, demikian kata Akut. Kemudian di dari penyelidik dapat diketahui bahwa engkau telah menjadi pembesar di negeri Liao, hal ini pun tidak menjadi soal. Cuma orang Liao itu sangat licin, kukira kedudukanmu mungkin tak bisa tahan lama. Benar juga, kemarin dulu penyelidik memberi laporan pula, katanya engkau telah dikurung oleh Raja Liao Keparat itu sebagai binatang, sungguh kami merasa sangat khawatir dan secepatnya memburu kemari. Syukurlah Siaw Toako ternyata baik-baik saja, kami merasa girang sekali, banyak terima kasih atas bantuan saudaraku, Sahut Siaw Hang. Baru sekian bicaranya, tiba-tiba dari atas benteng telah berhamburan anak panah ke arah mereka. Cuma jarak mereka cukup jauh dari tembok benteng, anak-anak panah itu tidak dapat mencapai mereka. Kurang ajar anjing-anjing Liao itu, aku sedang bicara dengan Toako, kenapa mereka sengaja mengganggu, maki akut dengan gusar. Habis berkata, ia pentang busurnya, susul menyusul tiga kali memidik ia memanah dari bawah benteng ke atas, maka terdengarlah suara jeritan ngeri tiga kali, tiga orang prajurit Liao kontan terjungkal ke bawah. Kalau panah prajurit-prajurit Liao itu tidak dapat mencapainya, sebaliknya tiga kali panah akut itu dengan mudah telah menggulingkan tiga orang, maka dapat dibayangkan betapa kuat dan jitu kepandayan memanah jago Nuchen itu. Keruan prajurit-prajurit Liao menjadi ketakutan, sambil berteriak-teriak lekas mereka memasang tameng. Sementara itu suara tambur di dalam kota Lamhya kedengaran masih gegap gempita, agaknya pihak Liao sedang menghimpun tenaga lagi. Segera akut berseru kepada anak buahnya, wahai kawan-kawan, dengarkanlah. Anjing Cidan itu rupanya bersiap-siap akan keluar lagi dari lubang anjingnya, hayo kita bersiap untuk membunuhnya dengan sepuas-puasnya. Orang-orang Nuchen itu berteriak senang sebagai suara ribuan binatang yang mengaum secara serentak. Diam-diam Siao Hang menjadi khawatir. Kalau peperangan ini sampai berlangsung, maka korban yang akan jatuh dari kedua pihak tentu tidaklah sedikit. Cepat katanya, saudaraku yang baik, kedatanganmu ini adalah untuk menolong aku dan sekarang aku sudah lolos dari bahaya, buat apa mesti bertempur lagi dengan orang. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, marilah kita mencari suatu tempat yang aman dan tenang untuk bicara dan minum sepuas-puasnya. Benar juga, marilah kita berangkat, sahut akut. Tapi mendadak pintu gerbang kota terpentang, sepasukan tentara Liao berkoda dan berpakaian lapis baja telah menerjang keluar. Akut mencaci maki. Ia pentang busur dan memanah kontan muka seorang perwira yang berada paling depan itu terguling dari kudanya. Orang-orang Nuchen yang lain beramai-ramai juga melepaskan panah yang mereka arah selalu bagian muka. Dasar ilmu memanah orang-orang Nuchen itu memang pandai, ujung panah berbisa pula, maka sasarannya yang terkena panah itu tanpa bersuara sama sekali seketika terjungkal dan binasa. Hanya dalam sekejap saja di depan pintu gerbang kota sudah bergelimpangan beberapa ratus mayat bercampur kuda tumpuk-menumpuk sehingga menyumbat pintu gerbang itu. Prajurit Liao yang lain menjadi ketakutan dan cepat-cepat menutup pintu dan tidak berani mengejar lagi. Dengan memimpin anak buahnya Wanyan Akut masih terus mondar-mandir di bawah brenteng sambil mencaci maki dan menantang. Sudah tentu mereka tidak mendapat jawaban. Marilah kita berangkat, saudaraku ajak si Yohong. Terpaksa Akut mengiakan. Tapi dia masih menuding ke atas benteng dan berteriak keras, dengarkan anjing-anjing Liao. Untunglah kalian tidak mengganggu seujung rambut to aku kami, maka bolahlah jiwa anjing kalian dia ampuni. Coba kalau tidak, tentu kami meratakan bentengmu dan menumpas habis anjing-anjing Liao. Kalau kalian habis itu ia lantas mengikuti si Yohong ke arah barat. Kira-kira belasan li jauhnya, sampailah mereka di atas sebuah bukit. Akut lantas melompat turun dari kudanya, ia ambil kantong arak dari pelana kudanya dan diberikan kepada si Yohong sambil berkata, Silakan minum arak, to aku, si Yohong juga tidak menolak. Ia angkat kantong arak itu dan sekaligus ditenggaknya hingga hampir habis, lalu ia kembalikan kepada akut. Sesudah akut pun minum habis sisa arak itu, katanya kemudian, to aku, Daripada pergi ke lain tempat yang belum tentu tujuannya, adalah lebih baik ikut bersama kami kembali ke pegunungan Tiang Pek San. Di sana kita dapat berburu dan minum arak serta hidup dengan bebas merdeka. Tapi si Yohong cukup kenal es ifat Yohong Ki yang angkuh dan tinggi hati. Hari ini pasukan Liao telah diterjang sehingga kocar kacir oleh wanyan akut dan kawan-kawannya, bahkan telah dicaci maki pula olehnya. Untuk semua ini Hang Ki tentu tidak dapat menerimanya dengan mentah-mentah, tapi pasti akan mengerahkan pasukannya untuk bertempur lagi. Meski orang Nuchen sangat tangkas dan gagah berani, tapi jumlah mereka hanya sedikit. Memang belum diketahui akan menang atau kalah, tapi adalah lebih baik kalau pertempuran sengit dapat dihindarkan. Teringat oleh si Yohong selama beberapa bulan tinggal di pegunungan Tiang Pek San dahulu, di mana selain sibuk mengobati aci boleh dikata tiada punya rasa khawatir urusan lain, lebih tiada terpikir tentang kedudukan dan kemewahan orang hidup segala. Dan kalau untuk selanjutnya dapat hidup bersama dengan suku Nuchen rasanya dapat juga menghindarkan segala urusan yang mengesalkan. Maka dia lantas menjawab, Saudaraku, para kesatria dari Tionggoan ini jauh-jauh datang kemari adalah karena ingin menolong aku. Maka biarlah aku mengantar mereka ke Gambun Kuan dulu, Habis itu aku akan kembali ke sini untuk berkumpul dengan saudaraku orang-orang Nuchen, Bagus seru aku dengan Girang. Jika begitu biarkan ku tunggu saja di depan sana. Orang-orang Tionggoan itu tampaknya sok cerwet dan besar kemungkinan bukan manusia baik-baik, maka aku unsungkan untuk berkenalan dengan mereka. Habis berkata ia lantas mohon diri dan membawa kawan-kawannya menuju ke utara. Melihat datang dan perginya orang-orang Nuchen itu sebagai angin lesus cepatnya dan sangat tangkas pula, diam-diam para kesatria Tionggoan menganggap orang-orang Nuchen itu lebih liai daripada orang-orang Liao. Untung mereka adalah kawannya Kiao Pangcu, kalau tidak tentu urusan bisa runyam. Dalam pada itu rombongan para kesatria itu sudah bergabung menjadi satu, mereka ramai membicarakan suasana pertempuran sengit di luar kota Lamhya tadi. Siow Hang lantas memberi hormat kepada para kesatria, serunya, banyak terima kasih atas budi pertolongan kalian yang tidak memikirkan dosa Siow Hang dahulu, sebaliknya. Jauh-jauh datang kemari untuk menolong diriku, budi ini sungguh susah dibalas selama hidupku ini. Ah, mengapa Kiao Pangcu berkata demikian, sahut Hianto selaku pimpinan para kesatria Tionggoan yang menganggap Siow Hang masih tetap Pangcu Kaipang dan tetap Si Kiao. Padahal apa yang terjadi dahulu itu hanya karena salah paham belaka. Apalagi kita sama-sama orang buling dan seharusnya bantu-membantu bila ada kesukaran. Pula Kiao Pangcu telah rela mengorbankan kedudukan yang diagungkan di negeri Liao demi keselamatan berjuta-juta rakyat Tionggoan, untuk budi kebaikan inilah kami harus menyatakan terima kasih kepada Kiao Pangcu, segera Hoan Hwa juga berkata, para Enghiong yang terhormat. Menurut pendapatku, mungkin sekali pasukan Liao takkan rela dengan kekalahan mereka tadi, maka mereka masih akan datang mengejar kita. Entah apakah di antara kawan-kawan ada yang berpendapat lain, serem tak banyak di antara para kesatria itu berteriak, bila pasukan musuh berani mengejar, hayolah kita hajar mereka lagi, masakah kita mesti takut, soalnya bukan takut atau tidak, ujar Hoan Hwa, tapi jumlah musuh terlalu banyak dan jumlah kita sangat sedikit. Kalau bertempur di tempat lapang begini akan tidak menguntungkan kita. Maka menurut pendapatku adalah lebih baik kalau kita mundur dulu ke barat, pertama jarak kita akan lebih dekat dengan pasukan Song dan bila perlu mungkin kita akan mendapat bantuan. Selain itu makin jauh pasukan musuh mengejar kita tentu jumlah musuh apalagi terpencar dan berjumlah sedikit. Dengan demikian kita akan cari kesempatan untuk menggempur kembali mereka, para kesatria sama menyatakan setuju. Segera Hai Tiok memimpin anak buah Leng Chiu Kiong sebagai barisan pertama, menyusul adalah To An Ki dengan jago-jago Tai Li, lalu Hian Chu bersama para kesatria Tiong Goan, sedang Xiao Hong, memimpin anggota-anggota, Kai Pang, mengiringi dari belakang. Empat pasukan itu masing-masing berjarak satu dua li jauhnya, kurir berkuda Kian kemari menyampaikan berita, kalau ada musuh segera dapat saling membantu. Sesudah menempuh perjalanan satu hari, malamnya mereka lantas bermalam di udara terbuka, syukurlah semalam suntuk mereka tidak diganggu oleh pasukan Liao, maka lambat laun rasa waz-waz semua orang menjadi reda. Esok pagainya mereka meneruskan perjalanan. Xiao Hong yang selalu didampingi oleh Aci telah coba menanyai anak darah itu, apakah pemuda si Ye U itu masih tinggal di Leng Chiu Kiong, mulut Aci yang kecil itu menjengkit, sahutnya, siapa yang tahu. Tentunya juga masih di sana. Kedua matanya sudah buta, masakah dia dapat pergi dari pegunungan yang curam itu. Nyata nadanya tetap tiada punya rasa perhatian sedikitpun kepada Ye U Go Anci yang telah rela mengorbankan matanya bagi anak darah itu. Petang hari itu mereka telah sampai di Peklopo, sebuah kota di kaki gunung Gout Taisan, disitulah pasukan-pasukan mereka berkemah mengasuh. Ho An Hwa memang mahir ilmu Siasat dan pandai mengatur barisan, sepanjang jalan ia telah meninggalkan berkelompok-kelompok kesatria yang tangkas untuk menjaga tempat-tempat yang strategis, kalau ada jembatan lantas dihancurkan untuk memperlambat pasukan musuh bila mengejar. Sampai hari ketiga, tiba-tiba terlihat di sebelah timur sana asap mengepul tinggi mencakar langit. Terang itulah tanda pasukan Liao sedang mengejar ke arah mereka. Melihat itu, para kesatria kembali berdebar-debar. Ada di antaranya yang sok gagah dan suka bertempur seketika. Hendak memutar balik ke sana untuk membantu regu-regu yang ditinggalkan Ho An Hwa itu, tapi mereka keburu dicegah oleh Hyantu dan Ho An Hwa. Malam itu rombongan-rombongan mereka bermalam di lereng sebuah gunung. Sampai tengah malam mendadak mereka dikejutkan oleh suara teriakan kaget orang. Seketika para kesatria terjaga bangun terus menyiapkan senjata masing-masing. Ternyata di sebelah utara sana merah membara, entah benda apa yang sedang terbakar sehingga berwujud lautan api sehebat itu. Siaw Hang saling pandang sekejap dengan Ho An Hwa, diam-diam kedua orang sama-sama merasakan alamat yang tidak enak. Siaw Tai Ong, menurut pandanganmu, bukankah ini pertanda pasukan Liao sedang memutar dari jurusan sana untuk menyerang kemaritannya Ho An Hwa? Raja Liao memang sudah bertekad akan menyerang Song dan sedang mengerahkan pasukannya secara besar-besaran, boleh jadi ini adalah pasukannya dari bagian utara, sahut Siaw Hang. A.I., kebakaran besar itu entah telah banyak mengambil korban harta benda dan jiwa rakyat jelata yang tak berdosa kata Ho An Hwa dengan menghela nafas. Siaw Hang tidak mau mengucapkan kata-kata jelek bagi alamatnya Yalu Hung Ki yang masih dianggapnya sebagai kakak angkat, tapi dia cukup kenal watak Raja Liao itu, karena telah mengalami kekalahan di bawah serangan orang-orang Nucen, tentu Hang Ki merasa sangat penasaran sehingga rasa dendamnya seluruhnya telah dilampiaskan atas diri rakyat jelata yang tidak bersalah. Tentu pasukan yang dikerahkan ini tidak kenal ampun lagi, asal ketemu orang tentu dibunuh dan kalau melihat rumah pasti dibakarnya. Api yang berkobar-kobar dengan hebat itu sampai Fajar sudah menyingsing masih belum juga padam, sampai sore harinya, kembali di sebelah selatan kelihatan api menyala-nyala pula. Di bawah sinar matahari cahaya api tidak begitu jelas, tapi asap tebal tertampak mengepul tebal menembus sawan. Sebenarnya Hian Chu memimpin kawan-kawannya berjalan di depan, ketika melihat kebakaran di sebelah selatan itu, segera ia menghentikan kudanya dan menunggu di tepi jalan. Sesudah Xiao Hang mendekat, lalu ia bertanya, Kiao Pangcu, pasukan Liao telah mengepung kita dari tiga jurusan, menurut pandanganmu apakah Gan Bun Koan dapat dipertahankan? Aku sudah mengirim orang untuk menyampaikan berita kilat ke Gan Bun Koan, cuma saja Panglima penjaga benteng itu mungkin terlalu pengecut dan tiada punya semangat tempur, boleh jadi sulit untuk menahan serbuan pasukan berkuda orang Cidan. Xiao Hang terdiam, ia merasa susah untuk menjawab. Lalu Hian Chu berkata pula, tampaknya hanya orang Nucen saja yang dapat menghadapi ketangkasan orang Cidan. Kelak bila kerajaan Song kita berserikat dengan orang Nucen, dengan digencek dari utara dan selatan mungkin akan dapat memaksa bangsa Cidan berpikir dua kali dan tidak berani sembarangan menyerbu ke selatan. Xiao Hang tahu maksud padari Xiao Lim Si itu adalah ingin dirinya berusaha menghubungi pemimpin suku bangsa Nucen, yaitu Wanyan Akut. Tapi demi teringat dirinya sesungguhnya adalah orang Cidan, mana boleh bersekongkol dengan bangsa lain untuk menyerang bangsa dan tanah airnya sendiri, untuk membelokan pokok pembicaraan maka mendadak ia bertanya, Hian Tu Taisu, apakah ayahku baik-baik saja berada di dalam kuil agung kalian? Hian Tu Tertegun, jawabnya, ayah Kiao Pangcu sudah masuk ke dalam lingkungan Buddha dan menyucikan diri di ruang belakang Xiao Lim Si, keberangkatan kami ke Lam Hia kali ini tidak diberitahukan kepada ayahmu supaya tidak merisaukan perasaannya, sungguh aku ingin pergi menemui beliau untuk menanyakan sesuatu padanya, kata Xiao Hong. Oh, Hian Tu tidak bersuara lebih lanjut. Aku ingin tanya kepada beliau, jikalau pasukan Liao menyerang Xiao Lim Si, lantas tindakan apa yang akan dilakukan oleh beliau, kata Xiao Hong. Sudah tentu beliau akan berbangkit untuk menumpas musuh, membela agama dan menyelamatkan kuil, apa yang perlu diragukan lagi ujar Hian Tu. Akan tetapi ayah adalah orang Cidan, apakah dia mau disuruh membela orang Hong untuk membunuh bangsanya sendiri? Hian Tu merenung sejenak, katanya kemudian, Pangcu ternyata benar-benar orang Cidan yang telah meninggalkan kegelapan dan menuju ke jalan yang terang, sungguh harus diberi hormat dan mengagumkan, Tai Su adalah orang Hong dan selalu anggap Hong adalah pihak yang terang dan pihak Cidan adalah pihak yang gelap. Sebaliknya bangsa Cidan kami memandang kerajaan Liao yang jaya adalah pihak yang terang dan kerajaan Song adalah pihak yang gelap. Padahal leluhur dari bangsa kami telah banyak menderita, kami diuber-uber dan dibunuh oleh suku bangsa Xianbi dan lain-lain sehingga terpaksa berlari kian kemari untuk menyelamatkan diri, betapa sengsarannya sungguh susah dilukiskan. Ketika kerajaan Tong negeri kalian, karena ilmu silat bangsa Han kalian telah berkembang dengan hebat, karena itu tidak sedikit pula kesatria-satria bangsa Cidan kami menjadi korban lagi dan banyak sekali kaum wanita kami diculik dan ditawan. Sekarang ilmu silat bangsa Han kalian sudah banyak mundur, maka berbalik bangsa Cidan kami yang akan membunuh kalian. Jika bunuh-membunuh secara bergilir ini berlangsung terus, bilakah baru akan berakhir? Hyantul menghela nafas, katanya, hanya kalau segenap raja-raja dan penguasa-penguasa di dunia ini sudah memeluk agama Buddha yang mengutamakan walas asi kepada sesamanya, dengan demikian barulah di dunia ini takkan ada peperangan dan saling bunuh-membunuh, ya, entah bilakah baru akan tiba saat aman dan damai bagi dunia ini, sahut siowhong. Begitulah rombongan mereka terus menuju ke barat. Mereka melihat di jurusan-jurusan timur, utara dan selatan rupanya siang dan malam pasukan liau terus main bunuh dan bakar di mana mereka tiba. Dengan gusar para pahlawan mencaci maki kekejaman musuh dan bertekad akan melabrak pasukan musuh dengan mati-matian. Pasukan liau semakin dekat, akhirnya kita tentu tiada jalan mundur lagi, demikian ujar Hoan Hwa. Menurut pendapatku ada lebih baik kita pencarkan diri saja agar musuh merasa bingung ke mana harus mengejar kita, kira demikian bukankah berarti kita telah mengaku kalah seru Goutiang Lo dari Kaipang. Hoan Suma, jangan engkau membesarkan kekuatan musuh dan menilai rendah tenaga kita sendiri. Pendek kata, apakah akan menang atau kalah, kita harus milabrak habis-habisan anjing-anjing liau itu. Bicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara mendasing, sebatang anak panah menyambar dari arah tenggara sana dan kontan seorang murid berkantong lima dari Kaipang Roboh terpanah, menyusul dari balik bukit sana sepasukan liau lantas menerjang tiba sambil berteriak-teriak. Rupanya pasukan liau ini telah menyusul mereka dengan memotong jalan, jumlah pasukan ini kira-kira ada lima ratus orang. Serbu teriak Goutiang Lo. Dan, segera, mendahului menerjang musuh. Memangnya para pahlawan sudah menahan gusar dan dendam sejak tadi, kini mereka dapat melampiaskan perasaan mereka, segera mereka menyerbu dengan gagah berani. Karena jumlah di pihak pahlawan-pahlawan ini lebih besar daripada pasukan liau, ilmu silat mereka tinggi-tinggi pula, maka di tengah suara teriakan riu ramai prajurit-prajurit liau telah dilambrak hingga kocar kacir, bagaikan membacok semangka dan memotong sayur cepatnya, hanya sekejap saja tahun lima ratusan prajurit liau itu telah disapu bersih oleh para pahlawan. Ada belasan orang bu suci dan sempat mendaki bukit dan hendak melarikan diri tapi mereka pun tersusul oleh jago-jago silat tionggoan yang tinggi ginkangnya dan terbunuh habis pula. Setelah menangkan peperangan ini, para pahlawan sama bersorak gembira, semangat mereka menyala-nyala lebih hebat. Tapi diam-diam Hoan Hwa berkata kepada Hian Chu, Hai Tiok, To An Ki dan beberapa pimpinan lain, yang kita basmi ini hanya suatu pasukan liau yang kecil, sesudah terjadi kontak ini, pasukan liau yang lebih kuat tentu akan membanjir tiba. Marilah kita lekas mundur pula ke barat baru selesai. Ia bicara, mendadak terdengar suara gemuruh di sebelah timur sana. Waktu para pahlawan memandang ke arah sana, tertampaklah debu mengepul tinggi hingga emirip awan mendung yang menutupi langit. Seketika para kesatria hanya saling pandang belaka, keadaan menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara riuh gemuruh itu tambah menggelegar dari jauh. Terang itulah. Pasukan induk liau yang serentak dilarikan untuk menerjang kemari. Dari suaranya ini entah berapa ratus ribu jumlahnya. Para kesatria sudah banyak mengalami pertarungan sengit di dunia Kangou, tapi suara gemuruhnya pasukan besar dilarikan seperti sekarang ini sungguh tidak pernah didengar mereka. Dibandingkan dengan perang di luar kota Lamhia, terang kekuatan pasukan liau sekarang jauh lebih hebat dan susah ditaksir. Menghadapi suasana medan perang sedemikian ini tanpa merasa hati para kesatria menjadi berdebar-debar dan kebat-kebit. Segera Hoan Hwa berseru, Saudara-saudara sekalian, kekuatan musuh teramat besar, daripada mati konyol percuma, biarlah kita menghindari untuk sementara, asal gunung tetap menghijau, tak perlu khawatir tiada kayu bakar. Marilah kita mengundurkan diri untuk mencari kesempatan buat menggempur kembali, segera para kesatria melarikan kuda mereka ke arah barat dengan cepat. Mereka mendengar suara riuh gemuruh masih terus menggelegar di belakang mereka tak berhenti-henti. Semalam suntuk mereka tidak mengasuh, menjelang fajar mereka sudah dekat dengan Gambun Koan. Para kesatria mengeperak kuda mereka lebih cepat. Mereka berharap asal dapat melintasi benteng itu, tentu pasukan liau tidak mudah akan membobol benteng pertahanan yang merupakan perbatasan kedua negeri itu. Sepanjang jalan ternyata tidak sedikit kuda-kuda para kesatria binasa keletihan. Maka ada yang terpaksa berlari dengan ginkang, ada yang dua orang menunggang satu kuda. Waktu terang tanah, jarak mereka dengan Gambun Koan hanya tinggal belasan li saja, maka legalah para kesatria. Mereka lantas melompat turun dari atas kuda, dengan berjalan kaki mereka memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk melepaskan lelah. Sebaliknya suara liuh. Gemuruh berlarinya pasukan besar liau di belakang mereka tidaklah berkurang, bahkan bertambah hebat. Siau Hang menurun ke sebelah bukit sana. Tiba-tiba dilihatnya sepotong batu karang besar. Hatinya terkesiap. Teringat olehnya inilah tempatnya di mana dahulu Hian Chu dan Ong Pang Chu memimpin para kesatria Tiong Goan menyergap ayahnya dan membunuh ibunya. Waktu menoleh, dilihatnya di dinding karang sana masih jelas penuh bekas tatahan senjata. Terang itulah bekas tempat tulisan yang ditinggalkan ayahnya yang kemudian telah dihapus oleh Hian Chu. Pelahan-lahan Siau Hang berpaling pula, tertampaklah di sebelah dinding karang itu ada sebatang pohon, telinganya seakan-akan masih mendengar suara Hian Chu yang dahulu sembunyi di balik pohon itu. Kiyo To'aya, jangan engkau memukul lagi, nanti bukit ini akan hancur kenahan tamanmu. Ia termangu-mangu sejenak, tiba-tiba ucapan Hian Chu yang lemah-lembut dengan jelas bergema pula dalam benaknya. Sudah lima hari lima malam ku nantikan engkau di sini, ku kuatir engkau takkan datang. Tapi akhirnya engkau toh datang juga. Banyak terima kasih kepada Tian Yang Maha Murahati, akhirnya engkau telah datang dengan selamat, tanpa merasa air matis. Yau Hang bercucuran, ia mendekati pohon itu dan merabah-rabah batang pohon, ia melihat pohon itu sudah jauh lebih tinggi daripada waktu pertemuannya dengan Acu Dahulu. Sungguh tak terkatakan rasa duka hati Xiao Hang, ia lupa kepada segala apa yang sedang terjadi di sekitarnya pada saat itu. Sekonyong-konyong terdengar teriakan Mi Lengking seorang, Cihu, lekas lari, lekas mundur menyusul Aci telah mendekatinya dan menarik-narik lengan bajunya. Waktu Xiao Hang mengangkat kepalanya, ia melihat dari jurusan-jurusan timur, utara dan selatan telah membanjir. Pasukan Liao dengan tombak-tombak teracung ke atas sebagai hutan gambu. Nyata pasukan Liao itu merapat dalam pengepungan mereka. Xiao Hang mengangguk, katanya, baiklah, mari kita mundur ke dalam ganbun koan, dalam pada itu kesatria-kesatria lain sudah mendahului sampai di depan ganbun koan, tapi ketika Xiao Hang dan Aci sampai di situ, pintu gerbang brenteng pertahanan itu masih tetap tertutup rapat, tertampak air muka para kesatria penuh rasa mendongkol dan penasaran. Di atas benteng kelihatan berdiri seorang perwira pasukan Song dan sedang berkata dengan suara lantang, menurut perintah Tio Chiang Kun yang menjadi komandan pasukan penjaga benteng ganbun koan ini, bahwasannya bila kalian adalah rakyat Tionggoan dan mestinya boleh masuk ke dalam benteng tetapi entah di antara kalian terdapat tidak matematik musuh, maka diputuskan kalian harus membuang semua senjata yang kalian bawa untuk diperiksa satu persatu, sesudah terang kalian adalah orang banyak, maka dengan kebaikan hati Tio Chiang Kun kalian nanti akan diperbolehkan masuk benteng. Seketika ributlah para kesatria demi mendengar rocahan perwira itu. Ada yang berkata, sungguh tidak pantas. Kita berlari-lari setian jauhnya dan melawan musuh dengan sepenuh tenaga, tapi sampai di sini malah dicuriga lagi sebagai matematik musuh, ya, sebabnya kita membawa senjata adalah karena ingin membantu kawan untuk melawan pasukan liau. Kalau senjata kita dilucuti, care bagaimana kita dapat berperang lagi demikian kata yang lain. Bahkan ada di antaranya yang berwatak berangasan sudah lantas mencaci maki, kurang ajar. Sudah berjuang mati-matian tidak mendapat pujian sebaliknya dicurigai secara tidak beralasan. Apa benar kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam benteng atau kita beramai-ramai mesti menyerbu saja ke dalam agar urusan tidak menjadi lebih runyam, segera hiancu mencegah kata-kata kasar para kawan. Lalu serunya kepada perwira tadi, harap sukalah memberi lapor kepada Tio Chiang Kun bahwa kami semuanya adalah rakyat Song yang setia dan berjuang bagi negara. Pasukan musuh sekejap lagi akan tiba, kalau mesti pakai memeriksa dan menggeledah segala, mungkin akan berbahaya dan terlambat bagi keselamatan kami. Rupanya perwira itu pun sudah mendengar suara caci maki tidak puas dari para kersatia, pula dilihatnya banyak di antara rombongan hiancu itu aneka macam pakaiannya dan tidak mirip dengan rakyat umumnya di daerah Tionggoan, maka perwira itu lantas bertanya lagi, Hwasyo tua, kau bilang kalian adalah rakyat Song yang baik-baik, tapi kulihat banyak di antara rombongan itu tidak mirip dengan orang Tionggoan kita. Namun demikian, ya sudahlah, aku akan memberi kelonggaran, mereka yang benar-benar adalah rakyat Song akan dibolahkan masuk, sebaliknya mereka yang bukan rakyat Song kita dilarang masuk, untuk sejenak para kesatria menjadi saling pandang dengan penuh mendengkol. Hendaklah maklum bahwa anak buahnya Teo Anki itu adalah rakyat kerajaan Tai Li, sedangkan anak buahnya Hai Tiok apalagi Pak Keruan, mereka adalah gado-gado, campuran dari berbagai bangsa, ada orang Sik, ada orang Sehi, Turfan, Korea dan lain-lain. Kalau sekarang yang dibolahkan masuk benteng hanya rakyat Song saja, itu berarti sebagian besar anak buah kerajaan Tai Li dan Leng Chiu Kiong tak bisa ikut masuk ke dalam. Terpaksa Hyancu membujuk lagi, mohon kebijaksanaan Tiang Kun bahwa banyak di antara kawan-kawan kami ini terdiri dari orang Tai Li, Sehi dan lain-lain, mereka semuanya telah membantu kita milabrak pasukan Liu, jadi mereka adalah kawan dan bukan lawan, mengapa mesti dibedah-bedakan tentang rakyat Song atau bukan, kiranya perjalanan Teo Anki ke daerah utara kali ini telah dirahasiakan dengan sangat rapat, ia tidak ingin diketahui kedudukannya sebagai kepala negara Tai Li untuk menjaga kalau-kalau mendadak negerinya diserang oleh kerajaan Song atau mungkin juga dia akan dijebak dan ditawan sebagai sandera. sebab itulah dalam jawaban Hyancu itu tidak disinggung-singgung tentang di dalam rombongannya terdapat seorang tokoh maha penting itu. Maka terdengar perwira tadi berkata dengan kurang senang, Gan Bun Kuan adalah gerbang terpenting di wilayah utara kerajaan Song, tempat ini merupakan kunci utama keselamatan negara. Coba lihatlah, pasukan Liu sudah tiba secara besar-besaran, kalau aku sembarangan membuka pintu sehingga memberi kesempatan kepada pasukan Liu untuk menyerbu masuk kemari, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas malapetaka yang akan timbul nanti, sungguh mendongkol sekali Go Tiang Lo, ia tidak tahan lagi, segera ia berteriak, kenapa kau hanya membacot saja sejak tadi dan tidak secepatnya membuka pintu? Kalau kau buka sejak tadi bukankah saat ini kami sudah di dalam benteng dan takkan menimbulkan malapetaka segala, perwira itu menjadi gusar, dan peratnya, kau pengemis tua bangkra ini berani sembarangan kentut di depan tuan besarmu dan sekali ia memberi tanda, serentak di atas benteng muncul ribuan prajurit pemanah dengan anak panah sudah terpasang di busurnya serta mengincar ke bawah benteng. Nah, lebih baik kalian lekas mundur saja, lekas. Kalau rewa-rewa lagi tak habis-habis sehingga mengacaukan pikiran prajurit kami, segera akan kuperintahkan melepaskan panah, demikian perwira itu mengancam. Hyantul menghela napas panjang dan tidak berdaya menghadapi perwira yang kepala batu dan susah untuk diajak bicara itu. Saat itu para kesatria berada di tengah selatgan bunkoan. Kedua sisi benteng itu adalah tebing bukit yang terjal meninggi ke langit. Sebabnya diberi nama gan bunkoan atau benteng pintu burung belibis, yaitu sebagai perumpamaan bahwa sekalipun burung belibis jika hendak terbang ke selatan juga terpaksa mesti terbang menyusur selat bukit yang terjal dan tinggi itu untuk melukiskan betapa berbahayanya benteng itu. Di antara kesatria-kesatria dan pahlawan-pahlawan itu tidak sedikit terdapat jago silat yang memiliki ginkang yang tinggi dengan mudah saja mereka dapat mendaki bukit dan melintas kebalik gunung sana untuk menyelamatkan diri bila dikejar musuh tapi sebagian besar pahlawan lainnya tentu tak terhindar dari kebinasaan di bawah senjata pasukan Liao yang sebentar lagi akan membanjir tiba itu. Sementara itu pasukan Liao sudah makin dekat hanya karena terhalang oleh keadaan pegunungan yang luar biasa itu maka terpaksa mereka mesti menyempitkan kepungan mereka dari kanan dan kiri dan akhirnya terpusat menjadi satu jurusan terus menerjang maju ke depan. Suara tambur bergemuruh memekak telinga. Saat itu yang terdengar hanya suara tambur perang suara drap larinya kuda tercampur suara gemerincingnya suara pakaian perang para perajuritnya dan suara mendirunya panji-panji tertiup angin sebaliknya tak terdengar sama sekali berisiknya suara manusia dari ini dapat dibayangkan betapa tegas dan keras disiplinnya pasukan Liao yang kuat itu. Begitulah sebaris demi sebaris pasukan Liao terus mendesak maju ke depan benteng gangbun koan. Sesudah mencapai jarak kira-kira satu panahan lalu barisan-barisan itu berhenti. Sepanjang mata memandang di mana-mana hanya tertampak panji-panji berkibar dan gemilapannya senjata entah berapa jumlahnya pasukan Liao yang datang itu. Melihat keadaan sudah kepepet Siao Hang merasa tidak dapat tinggal diam lagi. Segera ia berseru lantang harap para kawan tunggu sementara di tempatnya masing-masing dan jangan sembelarangan bergerak biarlah Cai Hai bicara sendiri dengan Raja Liao dan tanpa peduli seruan Toan Ki dan Aci yang mencegah maksudnya itu segera ia memutar kodanya dan dilarikan cepat ke arah pasukan Liao Siao Hang angkat kedua tangannya lurus ke atas kepala sebagai tanda dia tiada membawa sesuatu senjata lalu ia berteriak sekerasnya Sri Baginda Raja Liao yang mulia Siao Hang ingin bicara sedikit dengan engkau harap engkau ditampil ke muka dia bicara dengan menggunakan tenaga dalam yang kuat maka suaranya dapat berkumandang hingga jauh ratusan ribu para jurit dan perwira Liao boleh dikata tiada satupun yang tidak mendengarnya dengan jelas mau tak mau setiap orang Cidan itu berubah air mukanya selang agak lama mendadak terdengar suara gemuruh tambur dan trompet di tengah pasukan Liao beratus ribu para jurit Liao itu sering tak menyisi ke pinggir sebagai ombak terbelah kedua sisi maka tertampaklah delapan buah panci kuning emas berkibar-kibar tertiup pangin dan dilarikan ke depan oleh delapan orang kesatria penunggang kuda di belakang ke delapan panci kuning itu menyusul barisan-barisan bersenjata tombak golok dan kapak pemanah dan golok tameng sesudah tampil ke depan lalu barisan-barisan itu memisah kedua samping habis itu barulah tampak belasan jenderal dengan pakaian perang yang mentereng mengiringkan ya luhang ki maju ke depan serentak prajurit-prajurit liau bersorak-sorai banswe 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 sama dengan hidup demikian bergemuruhnya suara sorakan itu seakan-akan menggetarkan lembah pegunungan dan memecah bumi melihat perbawa musuh sedemikian hebat keruan prajurit song yang menjaga ganbun koan itu menjadi terpengaruh dan kenar waktu ya luhang hengki mendada angkat golok mestika yang dipegangnya itu ke atas seketika suara gemuruh pasukannya lantas berhenti bahkan suasana menjadi sunyi senyap kecuali suara ringkik kuda yang terkadang terdengar boleh dikata tiada suara lain lagi sesudah hengki menurunkan kembali goloknya tiba-tiba ia berseru kepada siyao heng siyao tayong siyao hiyante yang baik kau bilang akan membawa pasukan liau ke dalam benteng mengapa sampai saat ini pintu gerbang belum lagi dibuka mendengar ucapan lalu hengki ini segera jurubahasa yang berada di atas benteng lantas menerjemahkan arti ucapan itu kepada tio ci yang kun itu panglima penjaga ganbun koan keruan pasukan song di atas benteng itu lantas geger beramai-ramai mereka mencaci maki dan mengutuki siyao heng siyao heng tahu maksud ucapan hengki itu sengaja hendak mengadu domba agar dia dicurigai oleh pasukan song dan tidak berani membuka pintu gerbang berenteng untuk memasukkan pahlawan-pahlawan tionggoan itu segera siyao heng melompat turun dari kudanya ia melangkah maju sambil berkata baginda siyao heng merasa telah mengkhianati budi kebaikanmu sehingga baginda sendiri sampai maju sendiri ke medan perang sungguh dosaku tak terbilang besarnya baru sekian saja dia bicara sekonyong-konyong dua sosok bayangan orang melayang lewat di kedua sisinya begitu cepat kedua bayangan itu sebagai kilat terus saja mereka menerjang ke arah yalu hengki kiranya mereka adalah hitiok bersama tuan ki rupanya kedua orang itu melihat gelagat tidak menguntungkan urusan hari ini harus berani bertindak lebih dahulu dengan menangkap raja liau sebagai sandera barang jaminan dengan demikian barulah keselamatan orang banyak dapat terjamin maka begitu saling memberi tanda serentak mereka menerjang maju dari kanan kiri ketika akan maju ke depan pasukan untuk menemui siau hang memangnya ya lu hengki juga sudah menduga kemungkinan saudara angkat akan menggunakan tipu lama ketika siau hang menawan siong dan puterannya di garis depan waktu raja muda itu memberontak maka sebelumnya hengki juga sudah bersiap siaga benar juga sekali ia memberi aba-aba serentak 300 prajurit bertameng lantas merubung maju 300 buah tameng laksana dinding baja yang kuat telah mengadang di depan lalu hengki bahkan jago tombak jago kapak juga serentak berbaris di depan barisan tameng itu namun sekarang hai tiok bukan hai tiok zaman dulu lagi dia sudah memperoleh ajaran murni dari teh yan sante ong lo dan li chiusui dia telah meyakinkan pula seluruh ilmu silat yang terukir di dinding leng chiu kiong betapa tinggi kepandainya sekarang boleh dikata tiada bandingannya dan dapat dikeluarkan sesuka hatinya menurut keadaan sedangkan to anki sekarang juga lain to anki yang dulu dia sudah memperoleh antrol tenaga murni chiumoti betapa hebat puwekangnya juga susah diukur apalagi kalau dia sudah keluarkan langkah ajaib lengkowipoh biarpun penjagaan serapat baja juga dapat ditembusnya begitulah maka dengan menyelingap ke sana dan menerobos ke situ dengan cepat dan gesit sekali to anki telah merangsang maju melalui prajurit prajurit bertombak dan berkapak asal ada sedikit bang saja segera diterobos olehnya para prajurit liau itu segera menggunakan senjata mereka untuk membacok dan menusuk tapi perbuatan mereka itu berbalik celaka bukan saja luput mengenai to anki sebaliknya karena jarak diantara mereka sendiri terlalu dekat sehingga hampir seluruhnya serangan mereka mengenai kawannya sendiri adapun hai tiok juga lantas bekerja dengan cepat kedua tangannya menyambar ke kanan dan ke kiri asal ada prajurit liau kena dicengkeramnya kontan terus dilemparkannya keluar barisan sambil melempar orang ia terus mendesak maju ke arah yalu halki mendadak dua perwiraci dan menerjang maju dua tombak mereka menusuk berbareng kedadanya hai tiok sekonyong konyong hai tiok ni loncat ke atas kedua kakinya masing-masing menginjak di atas ujung tombak musuh kedua perwiraci dan itu membentak-bentak sambil mengayun tombak mereka dengan maksud hendak menjungkirkan hai tiok ke bawah tapi dengan meminjam daya guncangan tombak-tombak lawan hai tiok terus melayang ke atas udara untuk kemudian lantas menyamar ke atas kepala yalu halki jadi yang satu selicin belut dan yang lain secepat burung terbang tahu-tahu to'an ki dan hai tiok sudah menerjang sampai di dekat raja liau itu keruan halki terkejut cepat ia angkat golok mestikanya dan membaco ke arah hai tiok yang sedang menubruk dari atas tapi dari atas hai tiok sudah lantas mengulurkan tangannya dan menahan di atas golok mestikanya berbareng orangnya lantas meluncur turun di mana tangannya bergerak dengan cepat pergelangan tangan kanan halki sudah kena dipegang olehnya dan pada saat yang hampir sama tuan ki juga sudah menyelinap tiba dari rintangan prajurit prajurit liau dan dapat mencengkeram tangan kiri halki ikutlah bentak tuan ki dan hai tiok berbareng segera mereka angkat tubuh halki dari atas kudanya dan melompat ke depan untuk dibawa lari secepat terbang di tengah jerit kaget dan khawatir perwira dan prajurit liau yang riu ramai itu seketika mereka menjadi bimung karena raja mereka sudah kena dipawan musuh ada beberapa pengawal pribadi halki memburu maju hendak menolong tapi semuanya kena ditendang mencelat oleh hai tiok dan toan ki karena berhasil menawan raja liau sungguh girang hai tiok dan toan ki tak terkatakan mendadak mereka melihat siau hang telah memapak tiba berbareng mereka lantas berseru toa kota terduga mendadak siau hang menggerakkan kedua telapak tangannya berbareng sekaligus ia serang kedua saudara angkat itu keruan he tiok dan toan ki terkejut tampaknya daya pukulan siau hang sebagai gugur gunung dasyatnya dan susah dilakan pula terpaksa mereka angkat tangan masing-masing untuk menangkis maka terdengarlah suara pelak-pelok dua kali empat tangan beradu dan menimbulkan angin yang menderu keras kesempatan itu segera digunakan oleh siau hang untuk memburu maju ia tarik ya lu hang ke arahnya dalam pada itu pasukan liau dan kesatria kesatria tionggoan juga telah membanjir maju dari arahnya masing masing yang satu pihak ingin merebut kembali raja mereka dan pihak lain ingin membantu siau hang hai tiok dan toan ki sudah tentu siapapun tidak menduga bahwa mendadak siau hang telah mengadu pukulan dengan kedua saudara angkatnya karena itulah orang-orang kedua pihak sama-sama tercengang segera terdengar siau hang berseru lantang jangan bergerak siapapun jangan bergerak dengarkan dulu aku ingin bicara dengan raja liau serintak pasukan liau dan kesatria kesatria tionggoan berhenti di tempatnya masing-masing kedua pihak sama-sama khawatir membuat susah orangnya sendiri maka mereka hanya berteriak teriak saja dari jauh dan tidak berani menerjang maju apalagi tidak berani melepaskan panah dalam pada itu hai tiok dan toan ki juga telah menyingkir kira-kira beberapa tindak di belakangnya haluh hang ki untuk menjaga kalau-kalau raja liau itu lari kembali ke dalam pasukannya memburu maju hendak menolong rajanya saat itu wajah yalu hang ki sudah pucat pasi pikirnya watak si yang ini sangat keras aku telah mengurung dia di dalam kerangkeng berterali besi dan menghina dia habis-habisan sekarang aku berbalik tertawan olehnya tentu dia akan membalas dendam sepuas-puasnya dan mungkin jiwaku takkan diampuni lagi olehnya tak tersangka si yang telah berkata baginda kedua orang ini adalah saudara angkatku mereka takkan membuat susah padamu jangan kau khawatir hang ki mendengus sekali dan tidak menjawab ia menoleh memandang sekejap kepada hai tiok lalu memandang sekejap pula pada toan ki ji teku ini bernama hai tiok cu adalah majikan dari leng ciu kiong dan sam te ini adalah toan kong cu dari kerajaan tai li demikian siau hang memperkenalkan nama-nama mereka juga pernah hamba ceritakan kepada seri baginda ya ternyata tidak bernama kosong benar-benar sangat hebat sahut hang ki sambil manggut-manggut kami akan segera melepaskan seri baginda kembali ke pasukanmu cuma kami ingin mohon sesuatu dari baginda kata siau hang pula hang ki hampir hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri pikirnya di dunia ini masakah ada urusan sedemikian enaknya ah ya tahulah aku mungkin siau hang sudah berbalik pikiran dan akan kembali padaku maka ia akan mohon aku menganugrahi mereka bertiga dengan pangkat yang tinggi maka dengan muka tersenyum simpul ia menjawab kalian ada permohonan apa sudah tentu aku akan memenuhi dengan baik baginda sekarang telah menjadi tawanan kedua saudara angkatku ini kata siau hang menurut peraturan bangsa cidan kita untuk bisa bebas seri baginda harus memberi tebusan dengan sesuatu seketika hang ki mengerut kening apa yang kalian kehendaki tanyanya maafkan kelancangan hamba yang telah mewakilkan kedua saudara angkatku untuk bicara dengan terus terang yang kami inginkan hanya suatu janji baginda saja sahut siau hang kerut kening hang semakin rapat soal apa tanyanya pula kami hanya mohon baginda suka berjanji akan segera menarik mundur pasukan mudan untuk selama hidup seri baginda akan melarang setiap prajurit liau mendekati perbatasan wilayah antara kedua negeri liau dan song toan ki sangat girang mendengar syarat yang dikemukakan oleh siau hang itu pikirnya asal pasukan liau tidak melintasi wilayah perbatasannya dengan song dan dengan sendirinya juga tak dapat mengancam negeri tai li kami karena itu cepat ia pun berseru ya betul asal kau mau berjanji dan segera kami akan melepaskan kau tapi lantas teringat olehnya bahwa tertawanya raja liau itu sebagian juga berkat tenaga tentang syarat yang dikemukakan siau hang itu maka ia lantas bertanya kepada hitiok jiko tebusan apa yang kau inginkan dari raja cidan ini hitiok mengjeleng kepala sahutnya aku pun mengharapkan janjinya itu saja air muka hang kita tampak bersengut katanya hektometer kalian berani memaksa dan mengancam diriku dan bagaimana kalau aku menolak permintaan mu jika begitu tiada jalan lain terpaksa gugur bersama kata siau hang dahulu waktu kita mengangkat saudara kita juga pernah bersumpah untuk hidup dan mati bersama hang kita tegun pikirnya siau hang ini adalah seorang nekat yang tidak kenal apa artinya takut dia berani berkata dan berani berbuat apa yang sudah diucapkan selamanya dipegang teguh kalau aku menolak permintaannya jangan jangan dia benar-benar menyerang diriku sungguh celaka jika aku mesti binasa di tangan seorang nekat sebagai dia ini karena itulah mendadak ia bergelap tertawa dan berseru dengan lantang dengan jiwaku yang luhangki ini dapat menyelamatkan berjuta-juta jiwa dari rakyat kedua negara haha saudaraku yang baik apakah pandang jiwaku sedemikian tinggi nilainya seri baginda adalah orang yang diagungkan di negeri liau di seluruh jagad ini masakah ada orang lain yang lebih tinggi nilainya daripada baginda sahut siau hong kembali hong kiterit tawa katanya jika demikian dahulu orang lucen hanya minta tebusan padaku sebanyak 30 kereta emas 300 kereta perak dan 3000 ekor kuda penilaian mereka sesungguhnya terlalu dangkal bukan siau hong membungkuk tubuh kepada kakak angkat itu dan tidak menjawab lagi hong kicoba menoleh ke belakang tertampak jago pengawalnya yang paling dekat juga lebih dari puluhan meter jauhnya betapapun pasti susah untuk menolong dirinya mengingat jiwanya yang lebih berharga daripada segala benda apapun di dunia ini terpaksa yalu hong ki menerima syarat yang diajukan siau hong segera ia mengeluarkan sebatang anak panah ia angkat ke atas sekali tekuk krak patahlah anak panah itu terus dibuangnya ke atas tanah sambil berkata ku terima syarat mu banyak terima kasih baginda kata siau hong segera hong ki memutar tubuh dan hendak melangkah pergi tapi tertampak olehnya dirinya dengan sorot meto berapi-api dan tiada tanda-tanda mau memberi jalan padanya terpaksa ia menoleh lagi memandang kepada siau hong dilihatnya siau hong juga diam saja maka taulah hong ki apa maksud mereka terang mereka masih khawatir kalau dirinya mengingkar janjihannya dengan ucapannya tadi hong ki lantas melolos golok mestikanya dan diangkat tinggi ke atas lalu serunya keras-keras wahai dengarkanlah para prajurit dan perwira liau serentak terdengar tambur perang di tengah pasukan liau bergemuruh ditabuh lalu berhenti seketika kemudian ya luh hong ki berseru pula sekarang juga ku perintahkan menghentikan peperangan ini negeri song dan liau adalah negeri bersaudara maka hari ini juga pasukan kita lantas ditarik mundur untuk selama hidupku ini aku melarang setiap prajurit liau melintasi perbatasan habis berkata ketika golok mestikanya diturunkan kembali tambur bergemuruh ditabuh lagi dan baru sekarang siau hong membuka suara dengan hormat silakan seribaginda kembali ke pasukan hai tiok dan to an ki segera menyingkir ke samping dan memutar ke belakangnya siau hong hong ki merasa girang dan malu pula meski ia ingin secepatnya meninggalkan tempat berbahaya menontonkan kelemahannya di depan siau hong dan pasukan kedua pihak maka ia berlaku tenang sedapat mungkin dan melangkah kembali ke pihak pasukannya dengan pelahan-lahan segera berpuluh pengawal pribadinya melarikan kuda mereka memapak maju semula langkah hong ki masih pelahan tapi tanpa merasa jalannya makin lama makin cepat sehingga akhirnya kedua kakinya terasa lemas seakan akan jatuh jalannya menjadi terhuyung-huyung kedua tangannya bergemetar dan keringat memenuhi dahinya ketika para pengawalnya sampai di depannya dan membawakan kuda tunggangannya namun sekujur badan hong ki sudah lemas semua rasanya biarpun sebelah kakinya sudah menginjak pelana tapi tidak kuat mencemplak ke atas kudanya cepat dua pengawalnya menahan bahunya dan mengangkatnya ke atas dengan demitian barulah hong ki dapat naik ke atas kudanya melihat raja mereka telah kembali dengan selamat serentak para prajurit liau bersorak-sorak lagi riuh rendah dalam pada itu demi mendengar raja liau memberi perintah kepada pasukannya untuk mundur dan menyatakan selama hidupnya akan melarang setiap prajurit liau melanggar perbatasan kedua negeri maka baik tentera song di atas benteng maupun para kesatria di luar benteng juga serentak bersorak gembira semua orang cukup kenal sifat orang cidan yang kejam dan suka membunuh tapi selamanya dapat pegang janji apalagi sekarang raja liau sendiri yang mengumumkan janjinya di depan pasukan kedua pihak kalau kelak mengingkar janji tentu dia pun akan dipandang hina oleh rakyatnya sendiri dan tahta kerajaannya mungkin akan guncang begitulah dengan wajah guram ya lu hangki merasa malu benar-benar karena telah memberikan janji sebesar itu di bawah ancaman siowhong peristiwa ini benar-benar sangat menurunkan perbawanya dan memerosotkan pamer kerajaan liau tapi dari suara sorak-sorai sambutan pasukannya dapat dirasakan pula bahwa apa yang sudah terjadi itu ternyata tidak mengurangi dukungan para prajurit dan perwiranya kepadanya ketika ia memandang para prajuritnya tertampak wajah setiap orang bercahaya dan berseri-seri rupanya para prajurit itu demi mendengar pasukan mereka segera akan ditarik mudur sehingga terhindar dari kemungkinan mati di medan perang dan tidak lama lagi akan dapat berkumpul kembali dengan sana keluarganya maka mereka menjadi kegerangan maklum sekalipun orang cidan gagah berani tapi siapapun tak dapat menjamin akan mati hidup setiap orang di medan perang maka demi mendengar mereka akan terhindar dari bencana perang dengan sendirinya mereka sangat senang terkecuali beberapa perwira di antaranya yang mengimpikan akan mengeduk keuntungan dan naik pangkat dalam peperangan itu diam-diam Hang Ki terkesiap kiranya semangat prajurit-prajuritku juga sudah bosan perang kalau aku berkeras mengerahkan mereka menyerbu ke selatan bukan mustahil aku pun akan menderita kekalahan lalu teringat pula olehnya orang-orang lucen itu benar-benar sangat kurang ajar mereka selalu merupakan ancaman di belakang punggungku maka aku harus menumpas dulu manusia-manusia biadab itu segera ia mengacungkan golok mestikannya ke atas dan berseru harap Pak Ihtayong memberi perintah barisan belakang segera berubah menjadi barisan muka kita langsung pulang ke Lamhya serentak genderang berbunyi lagi dan meneruskan titah raja itu maka terdengarlah suara sorak-sorai gegap gempita yang makin menjauh dan makin menjauh ketika Yalu Hang Ki berpaling ia melihat Xiao Hang masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun sorot matanya tampak jemas Hang Ki tertawa dingin dan berseru Xiao Tai Ong kau telah berjasa besar bagi kerajaan Song terang hadiah besar dan kedudukan tinggi sedang menantikan dirimu dalam waktu singkat Sri Baginda mendadak Xiao Hang menjawab dengan suara keras sekali Xiao Hang adalah bangsa Cidan maka untuk selamanya juga tetap bangsa Cidan hari ini hamba telah memaksakan kehendak atas Baginda sehingga menjadi seorang Cidan yang maha berdosa untuk selanjutnya apakah Xiao Hang masih ada muka untuk hidup di dunia ini sekonyong-konyong ia jemput kedua potong panah patah yang dibuang Hang Ki sekali tenaga dalam dikerahkan kerat-kerat mendadak ia tikam ulu hati sendiri dengan kedua potong panah patah itu Hang Ki menjerit kaget dan segera memutar kudanya dan dilarikan beberapa tindak tapi lantas menghentikan kudanya lagi kejut Hei Tiok dan Toan kita terkatakan berbareng mereka melompat maju sambil berteriak Teo Aku To Aku namun kedua potong panah patah itu dengan tepat telah menancap di ulu hati Xiao Hong kedua matu Sang To Aku tertampak terpejam rapat nyata orangnya sudah meninggal cepat Hei Tiok merobek baju Sang To Aku dengan maksud hendak memberi pertolongan kilat namun luka Xiao Hong teramat parah dengan tepat ulu hatinya tertembus kedua potong panah patah terang susah untuk dihidupkan lagi terlihat di atas dada Sang To Aku sebuah kepala serigala yang menyeringai bertaring dan sangat buas tampaknya Hai Tiok dan To An Ki menangis sedih dan memberi hormat terakhir kepada Sang To Aku beramai-ramai anggota Kai Pang juga berkerungun maju untuk memberi hormat Kiao Pang Chu seru Gou Tiang Lo sambil memukul-mukul dadanya sendiri meski engkau adalah orang Cidan tapi jauh lebih gagah dan lebih kesatria daripada orang-orang Hong yang tak berverguna sebagai kami ini para kesatria Tionggoan beramai-ramai juga mengerumuni pahlawan pembela perdamaian itu dan ramai mempercakapkannya ada yang bertanya Kiao Pang Chu ternyata benar adalah orang Cidan jika demikian mengapa dia malah membela pihak Song kita ya tampaknya di tengah bangsa Cidan juga terdapat kaum kesatria dan pahlawan demikian kata seorang lain sejak kecil dia dibesarkan di tengah-tengah bangsa Han kita sehingga dapat menteladani budi luhur bangsa kita sambung yang lain lagi kalau kedua negara sudah berdamai dan dia sudah menjadi juru penyelamat rakyat kedua pihak mestinya dia toh tidak perlu membunuh diri demikian pendapat yang lain kau tahu apa ujar kawannya meski dia berjasa bagi kerajaan Song tapi dia telah dipandang sebagai pengkhianat di negerinya sendiri jadi dia membunuh diri karena takut atas dosanya sendiri takut dosa apa kesatria besar sebagai kiawangcu masakah perlu merasa takut tukas kawannya tadi sebaliknya yalu hangki menjadi bingung sendiri demi menyaksikan siyao hang telah membunuh diri pikirnya dia sebenarnya berjasa bagi kerajaan liau atau berdosa dengan susah payah dia telah mencegah aku menyerang wilayah Song sebenarnya dia berjuang bagi orang Hong atau bagi bangsa Cidan sejak dia mengangkat saudara dengan aku selamanya dia sangat setia padaku hari ini dia telah membunuh diri di depan Gambun Koan tampaknya bukan maksudnya karena kemaru kepada kedudukan di negeri Song sana habis habis apa sebabnya maka berderaplah beratus ribu telapak kaki kuda menuju ke utara para perwira Cidan berulang-ulang masih menoleh ke belakang untuk memandang tubuh Siau Hang yang menggeletak di atas tanah dan sudah tak berfernyawa itu terdengar pula suara berkauknya burung serombongan burung belibis sedang terbang dari utara lewat di atas kepala pasukan tentara dan menuju ke selatan melintasi benteng Gambun Koan makin lama makin menjauh suara gemuruh dera pasukan Lio itu Hitio To'an Ki dan lain-lain masih berdiri ada yang menangis tergerung-gerung ada yang cuma mencucurkan air matu dengan kepala menunduk tiba-tiba terdengar jerit lengking seorang wanita muda minggir minggir semuanya minggir kalian sudah menyebabkan kematian Cihuku tapi masih pura-pura menangis apa segala di sini apa gunanya sambil berkata wanita muda itu sembari mendorong-dorong minggir orang banyak yang berkerumun di sekitar jenazah Siow Hong siapa lagi di akalau bukan Aci Hai Tiok dan lain-lain sudah tentu tidak pikirkan ucapan anak darah yang sebenarnya menyinggung perasaan itu maka mereka lantas sama menyingkir memberi jalan kepada Aci untuk sejenak Aci termangu-mangu memandang jenazah Siow Hong kemudian ia berkata dengan suara halus Cihu orang-orang ini semuanya orang busuk kau jangan guberis pada mereka hanya Aci saja yang benar-benar berlaku baik kepadamu habis berkata ia terus berjongkok untuk memondong jenazah Siow Hong tapi tubuh Siow Hong sangat tinggi dan besar separuh badannya terpondong tapi kedua kakinya tetap terseret di atas tanah Aci berkata pula Cihu aku tahu sekarang kau baru menurut padaku biarpun ku pondong dirimu juga kau tak mendorong pergi aku lagi ya harus beginilah memangnya Hai Tiok dan To'an Ki saling pandang sekejap pikir mereka agaknya dia terlalu berduka sehingga pikirannya berubah kurang waras lalu To'an Ki coba menghiburnya dengan suara halus adikku secara kesatria Siow To'aku telah gugur orang meninggal toh tak dapat hidup kembali hendaklah kau kau tapi Aci lantas mendorong minggir sambil membentak jangan kau merebut Cihuku dia adalah milikku siapapun tidak boleh menyentuhnya To'an Ki menoleh dan mengedipi bok Wanjing Wanjing paham maksudnya dan segera mendekati Aci katanya dengan pelahan adik kecil Siow To'aku telah wafat marilah kita berunding kira bagaimana sebaiknya untuk memakamkan dia tak terduga mendada Aci menjerit tajam sehingga bok Wanjing terkaget dan tersentak mundur pergi pergi enahlah semua demikian seru Aci kaum lelaki bukan manusia baik kaum wanitanya juga bukan orang baik kau bermaksud meracuni Cihuku kau suruh dia minum arak sehingga tak bisa berkutik Hektometer jika kau berani mendekat segera akan kubunuh kau lebih dulu keruan bok Wanjing mengerut kening dan geleng geleng kepala kepada Tuan Ki pada saat itulah tiba-tiba di lereng bukit di sisi kiri benteng gan bun kean sana ada suara teriakan orang Aci Aci Ha aku sudah mendengar suaramu dimanakah engkau sekarang dimana suara itu kedengaran sangat memilukan hati banyak di antara kesatria Tiong Goan itu mengenal suara orang itu yaitu orang yang pernah menjadi pangcu dari Kaipang dan memakai nama samaran sebagai Ong Sing Tian aslinya bernama Ye Goan Chi waktu semua orang memandang kearah datangnya suara maka tertampaklah kedua tangan Goan Chi masing-masing memegangi sebatang tongkat bambu tongkat kiri dipakai sebagai alat pencari jalan tongkat kanan sebaliknya menumpang di atas pundak seorang laki-laki setengah umur dan sedang muncul dari kelokan gunung sana Hai Tiok dan lain-lain menjadi terheran-heran waktu mereka memperhatikan si lelaki setengah umur kiranya dia adalah Oh Lotoa yang ditugaskan menjaga leng Chi Kiong oleh Tiok wajah Oh Lotoa tampak kurus pucat bajunya compang camping dan memperlihatkan sikap yang penasaran karena terpaksa maka taulah Hai Tiok dan lain-lain rupanya Oh Lotoa telah dipaksa oleh Go Anci yang sudah buta itu agar membawanya pergi mencari Chi bukan mustahil sepanjang jalan Oh Lotoa telah banyak menderita siksaan Go Anci untuk apa kau datang ke sini demikian tiba-tiba Chi mendamperat dengan gusar aku tidak ingin melihat kau tidak ingin melihat kau lagi sebaliknya Go Anci menjadi girau serunya ha engkau ternyata benar berada di sini aku dapat mengenali suaramu akhirnya aku dapat menemukan di kau dan ketika dia dorong tongkatnya sedikit tanpa kuasa lagi Oh Lotoa lantas berlari ke depan secepat terbang cepat sekali datangnya Go Anci dan Oh Lotoa itu hanya dalam sekejap saja sudah sampai di samping Aci Hai Tiok To Anci dan lain-lain sedang dalam keadaan tak berdaya demi nampak datangnya Ye Ugo Anci mereka pikir pemuda ini rela mengorbankan kedua biji matanya untuk Aci dengan sendirinya mereka mempunyai hubungan yang sangat baik maka boleh jadi pemuda buta ini akan dapat menyadarkan Aci sebab itulah Hai Tiok dan lain-lain lantas menyingkir beberapa tindak lebih jauh dan tidak ingin mengganggu percakapan kedua muda mudi itu maka terdengar Go Anci telah menyapa Nona Aci engkau baik-baik saja bukan apa ada orang berani membuat susah padamu meski selebar mukanya sudah rusak tapi dari nada ucapannya itu terang sekali dia merasa sangat girang dan penuh perhatiannya kepada si anak darah aku telah dibikin susah oleh orang lain apa yang hendak kau lakukan sahut Aci siapakah dia cepat Go Anci menegas lekas Nona katakan padaku biar aku akan menghajarnya sampai mampus Aci tertawa dingin katanya sambil menunjuk para hadirin yang berada di sekitarnya itulah mereka semuanya telah membuat susah padaku sekaligus boleh kau membunuh habis mereka baik sahut Go Anci lalu ia bertanya kepada Oh Lotoa Hei Loh Oh si tua orang-orang macam apakah yang telah berani membuat susah kepada Nona Aci itu Wah banyak sekali jumlahnya engkau tak sanggup membunuh mereka sahut Lotoa biarpun tak dapat juga akan kulakukan kata Go Anci habis siapa suruh mereka berani main gila kepada Nona Aci tiba-tiba Aci berkata lagi dengan gusar sekarang aku sudah berada bersama dengan Cih untuk selanjutnya kami takkan berpisah lagi selamanya nah lekas enyahlah kau aku tak ingin melihat kau pula sungguh sedih Go Anci bukan buatan katanya jadi engkau tak takkan menemui aku lagi ya ya tahulah aku biji mataku ini adalah pemberianmu seru Aci dengan suara keras Cih mengatakan aku telah utang budi kepadamu maka aku diharuskan melayani kau dengan baik tapi aku justru tidak suka habis berkata mendadak tangan kanannya terus mencongkel ke dalam matanya sendiri terus dikorek keluar biji matanya lalu dilemparkannya kepada Go Anci sambil berteriak ini ku kembalikan padamu sejak 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 kini aku tidak utang apa apalagi padamu dan Cih tak dapat memaksa aku mengikuti kau pula meski kedua matu Go Anci sudah buta tapi demi didengarnya jerit kaget orang-orang yang berada di sekitarnya suaranya penuh rasa khawatir dan ngeri maka tahu juga dia apa yang telah terjadi dengan suara parau ia berteriak oh nona Aci tapi begitu biji matu sendiri sudah dikorek keluar segera Aci memondong jenazah Syao Hang dan melangkah ke depan sambil berkata dengan suara halus mesra Cih sekarang kita tidak utang apa-apa lagi kepada siapapun dahulu aku telah melukai kau dengan jarum berbisa tujuanku ialah ingin engkau selalu berdampingan dengan aku dan sekarang barulah cita-citaku itu terkabul sambil bicara jauh ke depan dengan memondong jenazah Syao Hang melihat darah bercucuran dari cekung matanya Aci hingga membasai mukanya yang putih cantik itu hati semua orang merasa ngeri dan kasihan pula maka ketika melihat anak darah itu berjalan mendekat semua orang lantas menyingkir ke samping Aci berjalan lurus ke depan dan pelahan-lahan sampai di tepi jurang semua orang menjadi khawatir dan segera berteriak-teriak berhenti awas di depan adalah jurang yang curam bahkan Toan Ki juga terus memburu maju sambil berseru awas adiku yang namun sudah terlambat Aci masih melangkah lurus ke depan mendadak kakinya menginjak tempat kosong dan terjerumus lah anak darah itu bersama jenazah Syao Hang ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu tepat pada saat itu Toan Ki juga telah memburu sampai di tepi jurang cepat ia ulur tangannya untuk menjam berat tapi yang kena hanya secabit kain baju adik perempuannya itu dan orangnya tetap terjerumus ke bawah waktu Toan Ki melongok ke dalam jurang yang tertampak hanya awan belaka yang menutup rapat di permukaan jurang sehingga tidak diketahui betapa dalamnya jurang itu bayangan Aci dan Siau Hang dengan sendirinya tak terlihat sedikit pun para kesatria yang berdiri di tepi jurang semuanya ikut menghela napas gegetun apalagi yang berilmu silat agak rendahan menjadi ngeri membayangkan betapa dalam dan terjalnya jurang Hiantu dan beberapa kawannya yang berusia lebih lanjut mengetahui cerita tentang dahulu Hiantu Ong Pangcu dan lain-lain pernah menyergap jago-jago dan diluar Ganbun Koan dan ibunya Siau Hang justru terkubur di dasar jurang itu tak terduga bahwa beberapa puluh tahun kemudian Siau Hang dan Aci juga terkubur pula di dalam jurang itu pada saat lain tiba-tiba terdengar suara genderang berbunyi di atas benteng perwira yang menyampaikan perintah komandannya tadi sedang berseru pula kepada para kesatria atas perintah Tio Chiang Kun Panglima Militer Benteng Ganbun Koan bahwasanya kalian ternyata bukan matematik musuh dari negeri Liau maka kalian dapat diizinkan masuk benteng tapi kalian harus taat kepada undang-undang dan berlaku sopan santun dilarang membuat rusuh dan mengacaukan suasana tenteram hendaklah kalian maklum tapi para kesatria di luar benteng serentak menjawab dengan mencaci maki ada yang berteriak perseptan dengan perintah Panglima mu itu biarpun mati juga kami tidak sudi masuk ke dalam benteng yang dijaga pembesar anjing macam kalian itu coba kalau pembesar anjing itu tidak bersikap lintat lintut tentu juga siyautai hiap takkan tewas seperti sekarang ini demikian ditambahkan seorang kesatria lain begitulah beramai-ramai para kesatria mencaci maki sambil menudin perwira di atas benteng itu sedangkan Hei Tioq dan Toan Ki telah berlutut dan memberi hormat ke arah tentasi bukit tanpa menghiraukan si perwira yang mencak mencak di atas benteng karena dicaci maki oleh para kesatria itu apa yang terjadi di luar Gambun Koan ini lantas digunakan baik oleh Panglima penjaga benteng itu untuk membuat laporan kilat ke kota raja katanya dia telah memimpin sendiri pasukannya dan bertempur mati-matian selama beberapa hari menghadapi pasukan Liao yang berjumlah ratusan ribu orang berkat lindungan Tian dan Seri Baginda serta semangat tempur para para jurid perwira dan bintara akhirnya berhasil membinasakan lem ikhtai ong kerajaan Liao yang bernama Siau Hang dan Raja Liao Luh Hang kemudian mengundurkan diri dengan kekalahan habis-habisan Raja Song sangat girang mendapat laporan itu segera ia mengirimkan firman yang memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para para jurid perwira dan bintara pangkat mereka seluruhnya dinaikan setingkat disertai hadiah-hadiah yang besar para pembesar di pemerintah pusat juga tidak ketinggalan untuk merayakan kemenangan itu secara besar-besaran sementara itu Toan Ki telah ambil perpisahan dengan Hitio di tengah jalan bersama Bok Wan Jing Ciong Ling Hoan Hwa Pah Tian Sik dan lain-lain mereka lantas pulang ke Tahili setiba di dalam wilayah negeri Tahili jauh-jauh calon permaisuri Ong Giyok Yan dan para pembesar sudah menantikan dan menyambut mereka ketika Toan Ki bercerita tentang Siow Ham dan Aci Giyok Yan menjadi terharu dan menangis semua orang pun ikut berduka rombongan mereka terus menuju ke selatan karena Toan Ki tidak ingin membuat kaget kepada penduduk setempat maka rombongannya tidak mengenakan pakaian kebesaran tapi tetap menyamar sebagai kaum saudagar dan orang pelancongan sepanjang jalan tiada terjadi apa-apa akhirnya sampailah mereka di luar kota Raja Tahili Toan Ki ingin pergi ke Tian Liong Si lebih dulu untuk menyampaikan sembah bakti kepada Koh Eng Tai Su dan Paman Bagindanya Toan Cimbing Tat kala itu sudah menjelang maghrib hari sudah mulai gelap ketika lalu di sebuah hutan di dekat Tian Liong Si tiba-tiba di tengah hutan itu terdengar suara teriakan seorang anak kecil Sri Baginda Paduka Yang Mulia Nah aku sudah menyembah padamu mengapa aku tidak diberi permen Toan Ki dan lain-lain menjadi terheran-heran mengapa di tempat ini bahkan seorang anak kecil dapat mengenali penyamarannya tanpa merasa rombongan mereka lantas memblok ke dalam hutan itu untuk melihat siapakah sebenarnya anak kecil itu tapi mendadak terdengar pula seorang sedang berkata kalian harus berseru dirgah hayulah semoga Sri Baginda hidup bahagia dan panjang umur habis itu barulah akanku beri permen suara orang itu terdengar sudah sangat dikenal mereka itulah bebuyung hok toan ki dan giyok yang terkejut cepat kedua orang bergandeng tangan dan bersembunyi di balik pohon sambil memandang ke arah datangnya suara itu maka tertampaklah buyung hok sedang duduk di atas sebuah kuburan kepalanya memakai kopiah raja buatan dari kertas dan sikapnya dibikin keren di depannya ada tujuh atau delapan orang anak kampung sedang berlutut dan beramai ramai lagi mengucapkan dirgahayu seri baginda bahagia panjang umur sambil berteriak terial tak keruan menirukan apa yang diajarkan buyung hok tadi sambil tiada hentinya menyembah malahan sudah ada yang menjulurkan tangannya sambil berkata mana permannya terdengar buyung hok telah menjawab para pengabdiku silahkan bangun sekarang kerajaan yang kita sudah kubangkitkan kembali dan aku sudah naik tahta dengan sendirinya para pengabdiku akan mendapat ganjaran yang setimpal menurut jasa masing-masing lalu ia merogoh keluar segenggam permendan dibagi-bagikan kepada anak-anak kecil tadi anak-anak itu berjingkrak jingkrak kegirangan sambil berlari pergi semuanya berteriak teriak besok kita akan datang minta permendan lagi maka tahulah jiyok yang bahwa pikiran seng piyoko sudah tidak waras lagi karena dilah hormat dan mengintikan menjadi kaisar tapi tak terkabul sungguh hati jiyok yang tak terkatakan dukanya pelahan-lahan toan ki menarik tangan seng kekasih ia memberi syarat tangan dan semua orang lantas mundur keluar hutan secara diam-diam buyung hok terlihat masih duduk di atas kuburan tadi dan mulutnya tampak berkomat kamit tak berhenti-henti entah sedang mengoceh apa tamat